Intro Sementara itu jelang pendaftaran sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sumarang, pasangan Hendi Ita mengaku sudah mengajukan cuti kepada Gubernur Jawa Tengah. Rencananya Hendi Ita akan cuti mulai tanggal ditetapkan sebagai calon hingga masa tenang kampanye. Setelah memastikan diri akan melawan kota kosong pada Pilwako tahun ini, pasangan Hendrar Prihadi, Hefearita Gunar Yanti Rahayu atau yang akrabisapa Hendi Ita yang saat ini masih menjabat aktif sebagai wali kota dan wakil wali kota Sumarang mengaku sudah berkirim surat ke Gubernur Jawa Tengah untuk mengajukan cuti dan meminta adanya pengisian pelaksana tugas guna menjalankan roda pemerintahan kota Sumarang selama mereka cuti. Cuti dirinya menurut Hendi diajukan mulai tanggal penetapan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sumarang yakni tanggal 24 September hingga masa tenang kampanye. Meski demikian, ia akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Insya Allah hari ini, kemarin ya Pak, kemarin kita sudah berkirim surat kepada Pak Gubernur selaku pimpinan kami di pemerintahan, kami izin cuti saya sama wakil dan mudah-mudahan ada pengganti dari provinsi yang pas untuk menjadi PLT seputara di kota Sumarang. Jadi tanggal berapa sampai tanggal? Mulai kapan Pak? Tanggal kan kami ditetapkan tanggal 23, ya kan? Berarti cuti dia mestinya tanggal 24 itu sampai dengan nanti kan kampanye-nya sampai tanggal 5 Desember, ya sampai tanggal 5 Desember. Kalau hari tenang katanya sudah mulai boleh ke kantor, tapi kalau saya harus tenang-tenang di rumah ya saya nanti tangan-tenang di rumah. Tutuk Jarita melaporkan.